Intro Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi kejahatan yang dilakukan seorang pria tak dikenal saat mengambil tas tangan milik Jamaah Wanita di Masjid Baitur Rahman, Jalan Lintas Blok Songo, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan Pelaku melakukan aksinya ketika korban sedang melaksanakan sholat subuh dengan mengendap-endap pelaku masuk ke syaf Jamaah Wanita untuk mengambil tas tangan korban yang berisi handphone dan uang tunai Nazir Masjid Abdul Hakim Siregar menyampaikan bahwa pelaku penjurian tidak dikenal dan baru diketahui setelah korban selesai sholat dan mendapati tas tangan berisi handphone miliknya sudah tidak ada Dari rekaman CCTV, pihak kenajiran yang berupaya mencari pelaku hanya berhasil menemukan tas milik korban yang dibuang pelaku tidak jauh dari lokasi masjid Akibat kejadian penjurian tersebut, korban yang diketahui dari Padang Sumbar menuju medan ini diperkirakan mengalami kerugian sebesar 2 juta rupiah Awal kejadiannya kira-kira waktu sholat subuh Setelah sholat, diperiksa dompet sudah tidak ada Dari Labuhan Batu Sumatera Utara, Samuel Tampobolen melaporkan Terima kasih telah menonton!